Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Program vaksinasi gotong royong telah dimulai sejak 18 Mei 2021 dan hari ini media grup melaksanakan vaksinasi gotong royong di kantor Metro TV Jakarta Barat. Seperti apa pelaksananya kita akan lihat ulasannya dalam segmen at lunch yang akan disampaikan Valencia Melvinzi. Silahkan Valen. Terima kasih Sumi dan pemirsa hari ini 31 Mei 2021 media grup menjadi perusahaan media perdana yang melakukan vaksinasi bagi pegawainya dan ini merupakan bagian dari rangkaian vaksinasi gotong royong yang menjadi salah satu program pemerintah dan kita akan bahas selengkapnya dalam segmen at large hari ini. Nah hari ini vaksinasi untuk pegawai media grup sudah diselenggarakan. Nantinya untuk program vaksinasi ini sendiri dilakukan hari ini 31 Mei dan 1 Juni 2021 selama dua hari untuk tahap awal dengan total pegawai yang akan menerima vaksinasi adalah seribu karyawan. Dan nantinya ini akan dibagi ke dalam dua tahapan yakni 500 dan juga 500 pegawai di hari selanjutnya. Seluruh rangkaian vaksinasi gotong royong ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan ketat yang juga sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan dalam menyelenggarakan vaksinasi gotong royong ini media grup bekerja sama dengan PT Kimia Pharma TBK yang sudah ditunjuk oleh induk usahanya PT Bio Pharma Persero sebagai bagian ataupun unit yang melakukan distribusi dan juga sebagai operator penyuntikan khususnya bagi vaksinasi gotong royong ini. Namun memang vaksinasi gotong royong ini sudah diselenggarakan sejak 18 Mei 2021 dan disini kita lihat ada badan usaha ataupun perusahaan yang sudah melakukan vaksinasi gotong royong juga bagi para pekerja pegawai. Dan disini ada salah satu yang jika kita ingat lagi pada 18 Mei silam PT Unilever Indonesia menjadi salah satu yang perdana yang melakukan vaksinasi gotong royong bagi para pekerjanya dan kemudian ditingjau langsung oleh Presiden Jokowi Dodo. Sedangkan yang lainnya adalah perusahaan-perusahaan lain yang kemudian juga sudah terdaftar secara resmi di Kadin untuk bisa melakukan vaksinasi gotong royong bagi pekerja berikut dengan keluarga dari pekerja tersebut. Nah sejauh ini pemirsa perusahaan yang sudah terdaftar di Kadin untuk vaksin gotong royong ini tercatat angkanya saat ini sudah mencapai 28.413 perusahaan. Nah angka ini sebenarnya terus bertambah sejak pertama kali masa pendaftaran perusahaan untuk bisa mengikuti vaksinasi gotong royong ini dibuka sampai dengan hari ini. Dari total 28.400 ini, ini sudah mencakup sekitar 10,5 juta peserta berikut pekerja dan juga keluarganya. Dan yang paling menarik pemirsa, dari angka yang cukup besar ini 7.000-nya merupakan unit usaha kecil menengah masyarakat. Dan berdasarkan data dari Ketua Umum Kadin, total dari 7.000 UMKM ini 57%-nya ini berasal dari DKI Jakarta dan kemudian disusu lagi dari Banten, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Timur, dan terakhir adalah Jawa Tengah. Memang yang didahulukan adalah pekerja dari sektor manufaktur, namun nantinya jika seandainya ada banyak perusahaan yang terdaftar nantinya pasti akan diprioritaskan bagi perusahaan yang beroperasi di kawasan zona merah sebagai salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada para pekerja. Nah kemudian pemirsa vaksin gotong royong, sejauh ini seberapa banyak targetnya? Targetnya adalah 30 juta dosis untuk vaksin gotong royong. Ini tentunya bisa sangat berkontribusi cukup besar dalam pencapaian herd immunity bagi masyarakat Indonesia. Dan sejauh ini memang ada vaksin Sinovarm dan juga CanSino yang digunakan, namun selain itu juga akan ada Novavax dan juga Moderna. Dan Sinovarm Indonesia akan mendatangkan total 1 juta dosis pada bulan Juni 2021, angka yang cukup besar. Kemudian sudah 30 April ada 482 ribu dosis dan 1 Mei ada sekitar 500 ribu dosis. Selain itu untuk CanSino sendiri ini juga sudah disepakati totalnya ada 5 juta dosis dengan pengiriman ke Indonesia yang akan terbagi ke dalam dua tahapan di bulan Juni sampai dengan September. Diperkirakan ada sekitar 3 juta dosis dan akhir 2021 akan ada lagi 2 juta dosis untuk pemenuhan kebutuhan vaksinasi gotong royong ini. Dan bagaimana dengan harga dari vaksinasi gotong royong ini? Memang harga sudah ditetapkan secara resmi sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Ini adalah rinciannya terkait dengan pembelian vaksin harganya Rp321.660. Layanan adalah Rp117.910.000. Harga per dosis totalnya adalah Rp439.570.000. Dan untuk satu kali vaksinasi tentunya satu orang akan menerima dua kali dosis sehingga jika di total harganya adalah Rp879.140. Dan pemirsa ini bukanlah harga yang dibayarkan oleh individu ataupun perseorangan. Namun ini merupakan harga yang nantinya dibayarkan oleh badan usaha yang sudah terdaftar untuk bisa melakukan vaksinasi gotong royong bagi para pekerjanya. Kemudian jika kita lihat lagi landasan hukumnya apa ini ada tertuang dalam Permenkes nomor 10 tahun 2021. Dan ini merupakan targetnya adalah karyawan, karyawati, keluarga, individu lain yang terkait di dalam keluarga bagi penerima vaksin gotong royong ini. Dan yang paling penting ini terkait biayanya adalah dibebankan pada badan hukum ataupun badan usaha yang melakukan vaksinasi gotong royong. Jadi sekali lagi ini bukanlah vaksin yang bisa dibiayai ataupun dibayar oleh individu alias perorangan. Nah siapa saja kemudian yang terlibat dalam penyelenggaraan vaksinasi gotong royong ini tentu melibatkan ada banyak pihak. Selain pemerintah ini juga ada pihak dari perusahaan yang terlibat secara langsung untuk mewujudkan dari vaksinasi gotong royong ini pemirsa. Kita lihat di sini ada Kementerian Kesehatan, PUMN, ada Bio Farma dan juga Kimia Farma. Nah selanjutnya ada BPOM, KADIN, Badan Hukum, Badan Usaha, peserta vaksinasi dan juga di tingkat yang paling penting adalah daerah. Jadi ada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang juga nanti secara aktif akan membantu seperti apa pelaksanaan dari vaksinasi gotong royong ini. Nah jika kita perhatikan ataupun kita simak dari pernyataan Wakil Ketua Umum KADIN Sinta Wijaya Kamdani, ia sempat mengatakan bahwa terkait dengan pelaksanaan vaksinasi gotong royong itu tergantung suplai vaksinnya. Kita akan stop setelah tahap ketiga, kita evaluasi kembali kapan vaksin akan datang, bagaimana prosesnya itu kita harus menunggu dari pemerintah. Nah ini merupakan pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum KADIN terkait seberapa lama nantinya vaksinasi gotong royong ini bisa dilakukan dan mencapai targetnya. Jadi pemirsa ini merupakan kondisi yang sedang dihadapi oleh pemerintah dan juga KADIN dalam rangka penyediaan vaksinasi gotong royong ini. Namun yang jelas vaksinasi gotong royong ini merupakan salah satu program yang ditujukan untuk membantu program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah secara keseluruhan. Dan kita berharap supaya dengan terselenggaranya program ini dengan baik tentunya herd immunity bagi masyarakat Indonesia lebih cepat tercapai. Demikian at large hari ini saya kembalikan ke Anda Sumi. Baik terima kasih Valencia Melvinsi untuk pemaparannya.